Intro Para pendemo mendatangi kantor wali kota Sorong membawa peralatan elektronik yang rusak karena diterjang banjir beberapa waktu lalu. Demo ini bersama dengan kunjungan kerja Gumnur Papua Barat Domingos Mandacan untuk melihat usaha galenca yang menyebabkan rumah warga sering terendam banjir. Aksi demo sempat berlangsung licu saat ada salah seorang anggota Polres Sorong Kota yang terluka. Polisi kemudian mengamankan langsung masa di halaman kantor wali kota. Kita ada izin mereka menemukan api rasi, kita fasilitasi, kita amankan mereka. Informasi ada anggota saya yang kenal, kita proses ya. Tentang sekarang dipisuh, setelah itu bata para polisi. Setelah itu kita lakukan nanti, payung-payung bukuk. Oke terpisah, ada-ada. Pada tempat terpisah, Gubernur Papua Barat yang melihat secara langsung usaha galenca di Kelurahan Matama lagi mengakui adanya kekeliruan dalam aturan pengeluaran izin usaha galenca yang sering dipertanyakan oleh masyarakat. Pasalnya Gubernur mengeluarkan aturan berdasarkan usulan organisasi perangkat daerah teknis di kota dan kabupaten. Kita beragakan hukum, itu dari kabupaten, kota, betul-betul ini. Lalu melalui kinerja sistem, dan juga penanggung moda pencerita itu kita mengekeluarkan itu. Apa namanya? Inginnya itu, jadi betul. Jadi ya, selawalkan data dari kabupaten, kota. Terakhir, makin ini itu betul dikeluarkan oleh profesi itu. Nah, sehingga kita harapkan di kabupaten, kota juga sebelum mengusulkan ini, ya, tapi di kawasan itu, berarti kawasan ini jangan sampai berdampak di pembicaraan dan sebagainya. Sehingga kalau tidak. Kedepannya pemerintah akan memperbaiki sejumlah masalah yang sering mendatangkan bencana alam bagi warga. Seperti penertiban izin usaha galenca dan pembangunan sejumlah infrastruktur dasar. Seperti jalan dan rainase yang belum sepenuhnya memadai.